Halo semuanya, balik lagi di channel youtube Reza Rez ya di video kali ini saya mau rakit RC lagi untuk sasis yang sama seperti di video kemarin tapi kali ini elektriknya lebih murah bro, bisa dibilang versi murahnya karena yang kemarin masih agak mahal ya, karena pakai remote yang lumayan cukup mahal juga tapi yang sekarang ini yang penting bisa jalan nggak ditarik rafia bro nah kali ini saya mau pakai elektrik punya WPL, full punya WPL ya nah sekarang langsung aja kita lihat apa aja yang kita pakai untuk rakitan RC kali ini oh iya ini RC truk skala 1 banding 14 kalau teman-teman mau beli sasisnya ini bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee nanti linknya ada di deskripsi ya bro, oke oke sekarang langsung aja kita sebutin komponen apa aja yang dipakai di RC truk skala 14 kali ini oh iya karena kemarin masih banyak yang bingung mungkin untuk pemasangan gardan belakang ini ini yang dipotong housingnya bro, jadi dipotong seperti ini biar bisa masuk ke dalam trommel velgnya ini nah kira-kira dipotong segini terus nanti kalau kurang masih kelebaran itu housingnya, oh bukan housingnya maksudnya putih-putihnya ini bisa dipotong lagi sekitar setengah cm biar buat ngejar lebarnya ini jadi 14 cm biar nggak terlalu kelebaran ya nanti hasilnya dan sekarang langsung aja kita mulai nah untuk transmitter atau remote-nya ini pakai WPL yang sudah proporsional nah ini biasanya satu paket seperti ini harganya sekitar 200 ribu bro ini sudah full propo bilok kanan kirinya bisa sedikit-sedikit terus untuk throttle atau gasnya ini juga bisa kencang atau pelan sesuai dengan kita neken dari remote-nya ini bro ini cuma 200 ribuan bisa dibeli di online shop juga shop ya atau tokopedia cuman ini baterainya cukup kecil ya cuman 500 mAh aja terus ini juga sudah ada led untuk menghidupkan lampu depan ini soket baterainya terus ini ke motor atau dinamonya untuk dinamonya sendiri ini juga pakai dari WPL ukuran motor 180 seperti ini ini untuk dalemannya gearnya masih dari plastik ya bro ini jadi nggak usah disiksa-siksa trucknya nanti malah rompol walaupun yang di gardanya ini udah pakai bahan aluminium cor terus kopelnya untuk kopel ini juga pakai yang plastik biar murah meriah terus seperti kemarin saya pakai kopeling buat menyambung shaft atau kopelnya ini ini pakai besi 3mm dan kopelingnya ini ukuran 3mm ke 3mm cuman buat menyambungin kayak gini nanti bro untuk motor sendiri ini sekitar 60 ribuan harganya terus servo servo masih sama seperti yang kemarin ukurannya ini untuk peletaannya seperti ini bagian depan bagian belakangnya seperti ini oh iya karena ini belum ada bracket untuk motor 180 nanti saya akan lem aja di bagian sini sekarang langsung aja kita mulai untuk rakit komponen RC nya ini bro oke langsung aja kita pasang shaftnya ini atau kopelnya ini masih menggunakan obeng plus seperti ini belum menggunakan kunci L selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati moturnya kan saya lem disini sudah saya lem seperti ini untuk motornya ini ala kadarnya dulu sekarang tinggal kita pasang untuk elektriknya ini gampang banget bro karena ini udah ada coloan atau enggak ada tulisan nomor 123 dan adanya ini apa Hai Jepang apa Cina ini bro ini ke servo Hai untuk warnanya disesuaikan saja kuning merah sama hitam atau coklatnya ini terus kalau ini jelas untuk saklar on-off dan yang ini Hai ini ke motornya sini atau dinamonya yang ini Hai tinggal colok ke baterainya saja Bro Oke bentar ini mau saya sambungkan dulu nanti kalau pas digas ini kebalik putarannya tinggal dibalik aja kabel hitam dan merahnya ini sudah terpasang seperti ini tinggal kita colokkan untuk baterainya ini baterai Leon 2s ini kita tes pakai remote belok kanan oke kiri oke untuk maju waduh ini terbalik Bro berarti yang nyambung kabel tinggal di sini terbalik tinggal kita balik aja antara kabel merah sama hitamnya hai 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 oke tak balik dulu Hai ya kurang lebih seperti ini setelah saya tata PCB nya saya taruh sini terus baterainya saya taruh tengah dulu Hai nanti kalau udah ada kabin sama atau sama baknya bisa dirubah lagi layoutnya Hai tuh belok kanan oke kiri oke maju mundur hai 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 dari bawah seperti ini oke sekarang langsung aja kita coba untuk jasis RC truck nya ini Bro untuk fungsi belok kanan kiri maju mundurnya ini udah oke banget ini Bro dan responsif juga untuk remote-nya ya mungkin cukup dulu untuk video rakit RC kali ini dan nanti di video selanjutnya ini mau saya bandingkan untuk speed atau kecepatan tenaga atau torsinya dengan RC yang rakitan video kemarin ini Bro terima kasih sudah menonton